Intro Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 Polda Kalimantan Selatan menggelar Lomba Jukung Ba'anam di Sungai Martapura Depan siring menara pandang jalan pertendian Bancar Masin Tegah Beisukan Kamis 4 Juli 2024 Kegiatan Lomba Nang Sabuah Jukung hanya boleh dimuati 6 orang pendayung ini Diikuti sebanyak 32 tim dari 13 kabupaten wan kota se-Kalimantan Selatan Dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 Polda Kalimantan Selatan menggelar Lomba Jukung Ba'anam di Sungai Martapura Depan siring menara pandang jalan peretendian Bancar Masin Tengah Beisukan Kamis 4 Juli 2024 Kegiatan Lomba Nang Sabuah Jukung hanya boleh dimuati 6 orang pendayung ini Diikuti sebanyak 32 tim dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan Dalam pertandingan hanya ada 2 buah jukung Nang beradu kecepatan pada lintasan Sungai Matapura Nang jaraknya sekitar 250 meter Tim Nang tadahulu sampai akan dicatat sebagai pemenang Kemudian akan diadu kembali dengan tim pemenang lainnya Hingga nantinya akan ada Nang keluar sebagai pemenangnya Kapolda Kalimantan Selatan Ijen Polisi Winarto Kegiatan ini selain sebagai ajang satu rahmi Dan pencarian atlet berprestasi Jauh untuk mengangkat kearifan lokal di Banua, Kalimantan Selatan Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri Bahwa kita harus melaksanakan kegiatan yang memang mengedepankan kearifan lokal Jadi sesuai dengan banyak masin adalah kota serbu sungai Kita coba untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat Sehingga masyarakat juga punya wadah untuk saling berlomba dan berprestasi Ada berapa tim yang mengikuti lomba ini? Timnya kita kurang lebih 32 tim Dari berbagai macam kota dan kabupaten Kalau dilihat antusias peserta dan masyarakat yang menyaksikan Ya, kalau kita lihat cukup antusias ya Walaupun ini hari weekday Tapi masyarakat dan supportnya cukup banyak Lomba Jukung Bahanam ini walaupun tidak dilaksanakan pada hari libur Namun antusias warga sangatlah tinggi Bahkan mereka dan yang datang menggunakan kelotok Selamat menikmati